Hai ah misalnya jadi kami hari ini membahas konteksnya tentang perkawinan sesuai dengan undang-undang 1974 Nah kita lihat ya mereka nih gimana sih perkawinnya mereka gitu tentang menafkahi istrinya Oke dapat gimana tadi jadi gitu Hai untuk kalau aku menafkahi itu ya enggak kasih semua uang itu nah terus karena yang penting udah cukup ini kebutuhanmu ini belanjamu ini kebutuhan rumah selesai kan betul udah tapi terus selesai kan oke selesai untuk aku oke nah itu konteks dari Abang memang kalau kita kalau prinsip aku lain kenapa aku bilang lain karena betul di dalam yang berusaha kita sebagai laki kepala rumah tangga kita bekerja tapi kan alangkah baiknya rumah tangga kita itu bagus kalau kita itu sering terbuka iya dalam arti kata kalaupun rezeki itu kita lebih dari yang dititipkan sama kita langkah baiknya kita kasih ke istri Iya artinya kan aku ah ah naung yun kat ketolong lagi jadi gini bukan masalah kalau keterbukaan aku keterbukaan aku tahu gajiku tujuh juta aku kasih sama kau empat juta selama aku tiga juta itu untuk keperluan perusahaanku untuk keperluan ini segala macam selesai kan clear berarti aku bukan bukan menyembunyikan gajiku tapi aku memberikan menyisikannya untuk aku sama dia selesai di Oke itu menurut pandangannya si Davos sekarang kita berpaling ya ke Bang Fazril ya kalau menurut aku itu kalau trik yang tadi itu kita gaji kita misalnya dikasih 10 juta kita kasih ke istri 5 juta dan terus istri kita kasih kerja nggak tadi itu enggak enggak itu memang kita kaya langsung itu salah kita karena dimana keinginan seorang istri kan kita nggak tahu kalau okelah kalau dapat kata napkah ini kalau untuk yang apa yang makan minum lah misalnya nasi segala macam 4 juta itu cukup lah itu tapi kita nggak tahu keinginan apalagi yang lain-lain entah ada keinginan beli sana beli situ sementara kita karena tidak bisa mencukupi cuman makanya tadi prinsip tadi kalau udah namanya menikah berarti tolong jawab napkah itu ada di suami betul berarti rezeki suami rezeki istri mengalir kemali suami kalau istri tidak bekerja ya kan berarti aku nih kalau kerja dapat double terus nih inilah jatah istriku rejekinya jatah kau nih bagi ibaratnya ibaratnya tinggal nanti hitung-hitungan berapa kebutuhanmu sebulan untuk salon untuk pakaian sekian untuk rumah berapa sekian nah untuk jajanmu udah selesai untuk kedepannya masa depan tuh entah tabungan selanjutnya sekian misalnya kan gitu sudah di sini kan jadi ya udah ada sisanya untuk kita gitu jadi kita mau bandal pun ya oke eh enggak maksudnya jangan ditiru sama online jangan ditiru bahasa si Davai yang bilang bandal dalam konteks bandal ya sama online kita bisa memanfaatkan itu untuk misalnya usaha lain bisa kita memanfaatkan untuk hal lain kalau dimanfaatkan tuh hal lain itu tidak masalah sih menurut saya karena kan tuh itu untuk menambah penghasilan dari kita tapi alangkah banyak saling keterbukaan itu lebih baik dan kita saling memahaminya yang penting berarti dari cakap kita ini adalah intinya keterbukaan keterbukaan semua harus dibuka betul tapi dalam konteks yang sesuai dengan turan jangan kita berpikiran lain-lain oke keterbukaannya itu kita saling menghormati ya tapi memang dalam rumah tangga tuh semua keterbukaan kan gini loh maksud saya Bang keterbukaan tuh betul tapi kan kita rezeki kita tuh nggak tentu dikadang kalau kita rezeki kita naik ya kita kita keterbukaan rezeki kita naik kalau rezeki kita lagi turun apa kita terbukaan lah pasti lebih sering terbukanya waktu turun daripada lagu ketua naik iya pasti kalau itu oke kalau itu oke sekarang giliran saya ya jadi kalau bener saya nih kalau gaji suami sih real harus ke saya dulu kenapa gitu kan saya harus tahu tuh gaji suami berapa karena kalau saya pendapat saya kan saya nih saya bekerja buat saya sementara kalau suami bekerja kan dia buat nafkai saya kan gitu kan makanya kalau saya kerja oh saya gini tadi kalau istri itu untuk bekerja saya tidak ada melarang asalkan tugas dia dalam rumah tangga itu dapat dipenuhinya tanpa ada kata merayangnya segala macam itu aja ada intinya jadi gak boleh capek nih sebenernya sebenarnya kalau dia mau kerja tidak masalah kita kita tidak mau tidak melarang melarang dia dan bekerja mau mencari usaha disini tidak persatunya merti kata kalau suatu saat kita di rumah nama arti kata mah tolong dong ambilkan minum itu kan nama dikatakan sudah melanggar dari aturan dari agama kita kan situ ya jadi gini gini oke 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 jadi yang namanya kebanyakan egois ya Kenapa aku bilang gitu karena biasanya wali tanpa kerja dia tuh ingin membantu perekonomian dikeluarganya gitu jadi semata-mata bukan hanya untuk diri sendiri gitu kan jadi ketika dia bilang capek segala macam ke lumrah aja deh ya kayaknya ya nah ini dalam konteks dalam berumah tangga itu kan kita ada saling harmonis ya seneng memahami yang masih katakan kadang-kadang seorang suami ini kan pengen dimanja dengan istrinya kalau kapan dong harmonisnya kan gitu bener sih tapi kan nggak mesti kayak bantu juga istri tuh nggak usah kerja di rumah aja itu konteksnya ada apa ya tapi kalau saya gini aku ada emansipasi wanita namanya jadi enggak enggak perlu kita gimana gimana gitu kalau mencari bicara emansipasi wanita aku bisa bicara emansipasi wanita dalam Islam Bagaimana Islam memenang seorang wanita itu tinggi Kenapa dia tidak 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 diwajibkan untuk bekerja seorang wanita dalam Islam ada kalau mau kita gaji nah tunggu 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 kalau kita membahas tentang agama nih ya yang saya tahu yang saya tahu dan yang saya pahami nah tugasnya nyuci gosok segala macem itu tugasnya laki-laki loh bukan kami tugas wanita karena wanita tuh bukan sebagai bantu di rumah gitu ya kita bahas tentang gitu tuga berarti gini tugas seorang wanita adalah taat kepada suaminya yaudah suami memberikan tugas kepada istrinya nyuci baju itu itu tugas suami bukan istri ini ceritanya oke yaudah saya kerjakanlah tugasku ini minta tolong aku kerja gimana kan tugasnya nyuci bareng kita tidak melarang dari kalau istri itu membekerja silahkan memang kebutuhan dari untuk tugas menyuci belanja belanja memang pada zaman Nabi dulu memang itu semua tugas laki-laki yes perempuan itu ditugaskan untuk di rumah bukan untuk keluar ya sekarang kan kerjaan bisa kerja online nggak mesti kerjaan di luar kan gitu ya kalau adanya aku tidak ingin aku pribadi tidak ingin rezeki kutu pekerjaanku tuh seret gara-gara istriku kerja berarti beda konteks ya ya udah jadi gini berbagai pemikiran beda-beda nih kayaknya berbagai pemikiran beda-beda tapi 71 menyenangkan pasangannya masing-masing ya tujuan kita menikah tuh untuk bahagia bukan untuk bersedia atau apa gitu oke bener nggak setuju nggak oke oke sampai sini dulu Kak soalnya ntar kita nggak ngomong lagi deh di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda dadah bye-bye bye